bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali anak didik sekalian untuk melanjutkan pelajaran kita siapa yang udah nonton video terakhir udah nonton ya pelajaran apa kita terakhir sampai kemana operasi perkalian apa sampai latihan sampai sifat keempat sifat perkalian di dalam kurung di dalam kurung baik coba sekarang kita berarti masuk ke perpangkatan tak sebenarnya kita masuk ke perpangkatan tak sebenarnya perpangkatan tak sebenarnya yang pertama kemarin apa perpangkatan tak sebenarnya yaitu perpangkatan 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 nol nol ya jadi misalkan kemarin masih ingatkan perpangkatan pembagian misalkan kita punya dua pangkatan dua pangkatan dua pangkat tiga dibagi dengan dua pangkat tiga kalau ini kan perkalian berulang ya coba kita bikin perkalian berulang berarti ini artinya apa dua dikalikan sebanyak tiga kali kan per dua dikalikan sebanyak tiga kali ya 16 per bukan 16 8 ya 8 per 8 ya 8 per 8 sama dengan 1 ya kalau sifat pembagian kemarin gimana ini kalau basisnya sama ini kan sama-sama dua basisnya dua basisnya ini pun dua juga berarti bisa di pangkatnya diapai kalau kali pangkatnya ditambahkan kan kalau bagi pangkatnya di dikurangkan berarti dua pangkat tiga per dua pangkat tiga sama dengan dua pangkat tiga kurang tiga sama dengan dua pangkat nol ya jadi coba lihat disini ini kan jawaban dengan cara perkalian berulang harus sama jawabannya dengan yang sifat perpangkatan kemarin kan udah kita coba kemarin kan sifat pembagian ini kita menggunakan sifat pembagian ya ini perkalian berulang ini kan kalau pembagian kan kalau basisnya sama pangkatnya bisa dikurangkan kan ya kan berarti disini kita dapatkan bahwa dua pangkat nol itu sama dengan satu ya dua pangkat nol sama dengan satu coba kita bikin coba yang lain yang ini udah kita pelajari kemarin kalau kalau basisnya sama berarti pangkatnya bisa di kurangkan ya jadi makanya kita bikin tiga kurang tiga hasilnya dua pangkat nol yang kalau kita menggunakan perkalian berulang hasilnya berapa satu dari sini kita simpulkan bahwa dua pangkat nol sama dengan satu ya kita coba yang lain misalkan minus lima pangkat dua per minus lima pangkat dua itu artinya apa ini jawabah ruai ini artinya kalau perkalian berulang berarti berapa yang dikalikan ini dua dua apa lima kali minus lima kali minus lima minus lima kali minus lima kali minus lima berarti berapa nih negatif kali negatif lupa semua pelajaran dua puluh dua puluh lima per dua lima sama dengan satu ya kalau dengan menggunakan sifat pembagian minus lima pangkat dua per minus lima pangkat dua sama dengan minus lima dua kurang dua sama dengan minus lima pangkat nol berarti kita dapat minus lima sama dengan lima lima pangkat nol sama dengan satu ya baru kita bikin salah satu contoh lagi yang yang apa gak nyampe ya gak muat ya pecahan juga kayak gitu nanti pecahan jadi disini dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap bilangan real ya kecuali nol jika dipangkatkan dengan nol hasilnya sama dengan satu ya ini yang paling gampang nih pelajarannya setiap semua yang dipangkatkan nol bilangan real jawabannya sama dengan satu misalkan seribu pangkat nol satu sepuluh pangkat nol satu pangkat nol satu gitu dia ya seperdua pangkat nol satu minus sepuluh pangkat nol satu ya itu dia kesimpulannya ya kan kemarin yang masuk si fabat kefah mana orang itu bareng sama mantu kemarin kapa sama fabat kan bareng ya ini udah ditulis ya berarti kita bikin kesimpulannya atau kita bikin contoh yang apa satu lagi yang pecahan bikin nanti ya satu contoh pecahannya misalkan sepertiga pangkat dua dibagi sepert pangkat tiga kita bikin pangkat tiga dibagi sepertiga pangkat tiga ini sama dengan satu satu per tiga sampai dengan satu kan ini mau kita kita tunjukkan aja kayak yang tadi ya ini satu per tiga kali satu per tiga kali satu per tiga per ya satu per dua puluh tujuh dibagi satu per dua puluh tujuh ya sama dengan satu ya kan gitu juga berarti ini sama dengan satu per tiga pangkat tiga kurang tiga sama dengan satu per tiga pangkat nol berarti sama dengan satu dia berarti kita dapat kesimpulan ya setiap a pangkat n ya pangkat nol sama dengan satu ya ini kesimpulannya untuk a anggota bilangan real ya kecuali tidak sama dengan nol kecuali dengan kecuali nol yang kecuali nol dia ya jadi berapa aja pun dia kalau dipangkatkan dengan nol sama dengan satu kecuali nol ya ya ini hantu gak ingat saya belajar imponen kita a elemen ataupun anggota bilangan bilangan ya bilangan real kecuali nol tidak sama dengan nol ya air tidak sama dengan nol 1 1 per 4 1 per 4 1 per 4 2 sama juga seperti ini ini cikra cikra Yaitu dengan menunjukkan sifat Pembagian kemarin Sama dengan jika dilakukan secara Perkalian ber Berulang Ya Begitu dia Jikra Jadi misalkan dibikin Soal 2 Angkat 0 Ditambah Seperti 3 Angkat 2 Sama dengan berapa nih Berapa Saya ada kerjakan Apa 2 persembilan yang ini Ya 1 persembilan Kalau yang ini Berarti kan tinggal ini 1 ditambah 1 persembilan 2 persembilan 2 persembilan Apa Ya 2 pangkat 0 Jadi ini nanti Antum ubah menjadi 1 dia Ya kan Begitu dia Ya 1 per 3 1 per 3 1 per 3 1 per 3 Pangkat 2 kan Artinya 1 per 3 Kali 1 per 3 2 pangkat 0 kan Setiap yang di pangkat 0 1 per 1 Berarti itulah Ingat lagi pelajaran bilangan Kelas 7 1 1 tambah 1 per 9 1 1 per 9 Berarti Ini dikalikan Ditambahkan ke sini Per Ini kan Lupa lagi Pelajaran pecahan Ini sama kan Sama berarti dia Sama nilainya Bisa antum jawab Kayak gini Bisa jawab Kayak gini Ada gak latihan Tentang ini Di buku antum Waktu berapa menit lagi Sudah habis waktunya Minggu depan lagi Pertemuan berikutnya Besok latihannya Besok daringnya Selamat menikmati Coba lihat alaman Alaman 2 Alaman 46 46 46 nomor 2 A Berapa jawabnya itu Berapa itu Jawabannya 4 Yang C Yang C Yang C berapa Minus 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 27 Dan minus 3 Kali minus 3 Kali minus 3 berarti minus 27 Dikali 1 Minus 20 Minus 20 7 Waktu kita masih panjang Baru 17 menit Baru 17 menit Rupanya Coba kita masuk ke apa aja Ke bilangan negatif Pangkat negatif Pangkat 0 Kan kan Pangkat Ya Ya Coba kita pangkat negatif Dari perpangkatan negatif itu Misalkan Misalkan 1 per 1 per 100 Misalkan Ini kan 1 per 10 Pangkat 2 kan 10 kali 10 Baru Ini kan artinya bagi nih ya Sama dengan 1 bagi 10 pangkat 2 2 ya 10 pangkat 2 Bentar ya Bentar ya Yang ini Hasilnya berarti gimana Satu kita ubah menjadi apa ini Satu tadi Pangkat berapa tadi satu Nol berarti sepuluh pangkat Nol Dibagi sepuluh pangkat Dua Iya kan kan sama ini kan Berarti ini apa Sifat pembagian Sepuluh pangkat Nol kurang Dua kan Pembagian Kan sama-sama sepuluh dia udah Sama dengan sepuluh pangkat Minus dua ya Jadi yang kita lihat ini Satu per sepuluh pangkat dua Sama dengan Sepuluh pangkat minus Dua Dua Begitu dia Perpangkatan negatif ya Kita bikin contoh lain Kita lihat di bukunya contohnya Misalkan Seper delapan Di buku antum Seper delapan Sini nampak ya Sama per delapan Itu bisa kita ubah menjadi berapa Lapan ini kita bisa ubah menjadi berapa Empat Empat pangkat dua Empat pangkat dua berapa Enam das Berapa Dua pangkat tiga ya kan Satu per dua pangkat Tiga ya Ini sama juga Untung lihat Bentar dia Sama dengan Ini kan bisa Untung bikin menjadi Dua pangkat nol Per Dua pangkat tiga kan Sama dengan Dua pangkat nol kurang tiga ya Sama dengan Dua pangkat nol kurang tiga ya Ya Gitu dia Ya Jadi untuk melihat ini Sama dengan ini dia Berarti setiap yang minus Kita dapat kesimpulan Bahwa A pangkat minus N Sama dengan Apa ini Siapa yang bisa Jawab A pangkat negatif N Sama dengan A pangkat negatif N Contohnya ini Sama dengan A pangkat minus 0 Per A pangkat minus Gimana Gimana ini Sama dengan Dari sini Ubah ke sini Satu per Satu per Satu per A Pangkat Satu per A Pangkat Positif N Ya Jika untuk menjumpai Yang negatif Pangkat negatif Bisa untuk Rubah menjadi positif Dengan mengubahnya Menjadi seperti ini Misalkan Dua pangkat negatif Lima Sama dengan Satu per Dua pangkat positif Lima Gitu ya Gampang kan Misalkan Tiga pangkat negatif Dua Sama dengan Satu per Tiga pangkat Dua Gitu ya Waktu kita udah habis Rupanya Besok Insyaallah Kita bikin Latihan Antum Daring Lihat Di materinya Bisa ya Baik Terima kasih Atas perhatian Antum Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Bersambung Bersambung